Bagaimana kejelasan? Sederalun, bocah berumur 10 bulan, M. Arkan Argyfari merupakan anak kedua dari pasangan Sahrizal dan Latiful Rahmi. Ia harus menerita sejak lahir, bahkan sekarang ini kondisinya semakin parah. Perut dan kelaminnya semakin membesar hingga terlihat urat-urat berwarna hijau. M. Arkan yang sering menangis bahkan pernah menangis sampai 2 jam tak henti. M. Arkan yang terbaik akan mengkenal ini dan anak sanggup. M. Arkan yang terbaik akan menggunakan anak yang terbaik. M. Arkan ini memang penyembatan yang terbaik. Jadi, di baliknya memang kejadian operasi karena memang ini pekaknya sakit. Apa, apa? M. Arkan! pernah perbaikan kok dari dokter kantor saya tanyakan jadi penyebabnya kenapa dokter kemungkinan dari virus kucing virus-virus beritunya kotorannya virus kucing terhirup ketahangnya dan cuman secara pasti sampai sekarang belum ada penelitian bahwa ia bisa penyebabnya kita baru diagnosa aja akan tapi secara pasti sakit apa pun tahu diagnosa kemarin itu katanya tidak ada saluran berdua usaha depresi sudah ada ternyata ada cuman kok dari Medan sana kan baru hasil USG aja dari USG itu dibilang kan di limpahnya itu ada kistah. Tidak ada penanganan abu lanjut di Medan. Itu belum karena kan kok dari sana diberang tunggu dokter penang jawabnya dokter Supriyatmo itu kan katanya umrah. Tidak sering menangis. Kok nangis nyenang dari lahir. Dari lahir memang buru yang parah sampai dua-dua jam nggak berhenti tapi kok untuk sekarang kok untuk nangisnya udah kurang. Kulutnya terus membesar lho. Iya. Masuk ini ya. Latiful yang ditemui di rumah orang tuanya kawasan Aluawi kecamatan Muara II Lohsmawe menceritakan saat M. Arkan lahir. Saat itu kondisi badannya memang kuning tapi perut tidak terlalu besar. Air seni sangat kuning dan kalau BAB berwarna putih. Bocah ini sempat dibawa ke rumah sakit Umuncut Mutia lalu dirujuk ke rumah sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh hingga ke rumah sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Hingga kini keluarga miskin tersebut tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keterbatasan di berbagai hal membuat M. Arkan kini hanya dirawat di rumah orang tuanya saja di Aluawi, Lohsmawe. Dari Lohsmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.